Heboh Ratna Sarumpayet dimulai 2 Oktober 2018. Akun Facebook Suwari Utami Dewi mengunggah kabar penganiayaan yang menimpa aktivis perempuan Ratna Sarumpayet. Kabar tersebut kemudian menyebar di lini masa Twitter, bahkan sejumlah tokoh ikut memposting kabar tersebut. Isinya tak jauh-jauh tentang Ratna dianiaya orang yang tak dikenal hingga babak belur. Peristiwa penganiayaan digadang-gadang terjadi di Bandara Hussein, Sastra Negara Bandung, Jawa Barat pada Jumat 21 September 2018. Tak kalah heboh, calon Presiden Prabowo Subianto sempatkan bertemu langsung dengan Ratna untuk berikan dukungan dan meminta Kapolri mengusut kasus ini. Bak bola salju, informasi tersebut bergulir kian besar. Jagat maya pun heboh oleh beragam kutukan yang dilontarkan netizen kepada para pelaku. Warga medsos pun terbawa emosi, sedih, bahkan sampai ada yang menangis di dunia nyata. Polisi tak tinggal diam. Penyelidikan pun gencar dilakukan untuk mencari kebenaran. Hasilnya, tim penyidik nyatakan informasi tersebut hoax. Meski demikian, tak semua netizen serta merta percaya penyelidikan yang dilakukan polisi. Perang statement pun kembali bergulir di media sosial. Hingga akhirnya, Ratna Sarupayet menggelar konferensi pers di kediamannya dan mengakui dirinya berbohong. Lebap di wajahnya bukan karena dianiaya, lainkan efek dari bedah kosmetik yang dijalankannya di Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat. Tentu saja banyak pihak kaget dan kecewa. Sampai-sampai, Ratna Sarupayet yang sebelumnya tergabung dengan tim pemenangan Prabowo Sandi pun dipecah. Prabowo juga meminta maaf telah ikut menyebar luaskan isu penganiayaan Ratna Sarupayet. Sejumlah tokoh yang kecele, beramai-ramai menghapus postingan mereka di akun medsosnya. Dua hari setelah pengakuan bombas di Stratna, polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus penyebaran berita hoax atas isu penganiayaan dirinya yang menjadi viral di media sosial. Aktivis HAM tersebut ditangkap Kamis 4 Oktober 2018 di Bandara Soekarno-Hatta saat akan pergi ke Santiago, Chile. Pemeriksaan intensif pun digelar maraton oleh penyidik di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Hingga berkas perkara dilipahkan ke Kejati DKI Jakarta pada November 2018. Sempat dikembalikan karena belum lengkap, berkas perkara Ratna baru benar-benar diterima Kejati DKI Jakarta akhir Januari lalu.